Oke guys, ketemu lagi di channel Rufliq Sucuflis. Kali ini saya mau membagikan tips, yaitu memasang tempat mimis di unit kita. Apakah terutama ini di setahuan publik yang tidak menggunakan magazin tentunya. Sehingga kita bisa lebih praktis pada saat melakukan pengusian mimis. Memang hemat waktu untuk kita segera melakukan tembakan. Sambil di rumah aja guys, tetap cari aktivitas yang kreatif. Salah satunya ini, kali setelah ini saya akan membagikan apa saja yang kita perlukan untuk membuat tempat seperti ini. Dan juga saya akan mempraktekan pada saat kita melakukan pengusian mimis dan juga melakukan tembakan. Untuk membuat tempat mimis seperti ini, yaitu karet atau gabus yang seperti ini. Yang biasanya ada di tukang sol sepatu. Ini bahannya lentur, biasanya berwarna hitam. Dan nanti itu kita potong sesuai dengan seberapa besar yang kita butuhkan. Kita sesuaikan dengan bentuk senapan yang ada, yang akan kita pasang. Kita sesuaikan dulu potongannya agar rapi seperti yang sudah jadi, seperti ini. Lalu kita juga menggunakan cutter korek untuk menghidupkan lilin. Spidol untuk mengukur nanti dan juga membuat garis-garis agar kita menentukan di mana lubang-lubang nanti akan dibuat. Agar rapi dan teratur seperti ini. Oke, lalu penggaris untuk mengukur dan juga besi panjang atau bisa juga menggunakan paku jika tidak ada yang seperti ini untuk melubangi karet tersebut agar bisa dimasukkan mimisnya. Lalu gunting untuk nanti sepatau setelah dibuat seperti ini, di pinggir-pinggirnya ada yang kurang rapi, nanti bisa kita rapikan dengan gunting. Oke, kita langsung aja ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba menonton! seberapa besar lubang yang dihasilkan dari besi ini, ternyata lubangnya terlalu besar ya guys. Ini tadi saya coba di sini, di bekas potongan karet, ini terlalu besar ya guys, jadi nanti mimisnya bisa jatuh kalau lubangnya sebesar ini. Sehingga saya tidak jadi menggunakan besi ini karena terlalu besar, saya ganti dengan menggunakan paku yang besarnya lebih kecil. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dengan kita memasang tempat peluru seperti ini, kita bisa melakukan pengisian mimis lebih cepat dan lebih praktis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!